selamat menikmati selamat menikmati menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks indikator pencapaian kompetensi setelah pembelajaran ini siswa mampu 1. menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan harapan atau doa dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya 2. menyusun teks tulis atau tulisan sangat sederhana dengan menggunakan ucapan harapan atau doa dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dengan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sebelum melanjutkan penerapan materi mari kita review materi di episode yang pertama mari kita sudah belajar berbagai macam ungkapan yang kita gunakan untuk mengungkapkan harapan atau doa atau kita sebut expression of hope or wish dan ungkapan memberi ucapan selamat atau yang kita sebut expression of congratulating mari kita mengulang sejenak cara memberi harapan atau doa kita bisa mengungkapkan dengan ungkapan sebagai berikut I hope you can I wish you can I expect you can kemudian untuk responnya kita bisa menanggapinya dengan cara please pray for me always I hope so thanks I hope too kemudian untuk expression of congratulating atau ungkapan memberi ucapan selamat kita bisa mengungkapkannya dengan cara sebagai berikut I'll be the first to congratulate you I'd like to congratulate you on please accept my warmest congratulations may I congratulate you on congratulations kemudian untuk menanggapi ungkapan memberi ucapan selamat tadi kita bisa menggunakan it's very good of you to say how nice of you to say so thank you so much to say so thank you very much for saying so disini disajikan sebuah dialog rumpang nanti kalian akan diminta untuk melengkapinya ini baru pemanasan ya disini ada sebuah perintah let's complete dialogue below using the appropriate words which are provided lengkapilah dialog rumpang berikut ini menggunakan kosa kata yang sudah disediakan disini ada dua orang pelakunya adalah Randy dan Naila mereka sedang bercakap-cakap Randy I heard your painting is the best in your class is that true? that's true I'm happy because of that I must blah 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 you then thanks I just try to express my mood through my painting you are so super I'm so blah 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 you oh I have a lot of to learn yet I hope you will be a famous painter one day blah 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 thanks nah disini disajikan tiga kata yang disusun secara acak kita disuruh memilih untuk melengkapinya kata yang pertama adalah I hope so kata yang kedua adalah can graduate dan kata yang ketiga adalah proud of seperti dalam materi yang saya jelaskan sebelumnya ungkapan ini sudah tidak asing lagi I hope so berarti saya harap begitu congratulate berarti selamat dan proud of you atau proud of it maksud saya proud of berarti saya bangga akan kita coba lihat pembahasannya pembahasan di pertanyaan kedua tadi disini kan ada situasi I heard your painting is the best in your class saya dengar hasil karya lukisanmu itu yang terbaik di kelas berarti ini menunjukkan suatu pencapaian atau prestasi nah kemudian apa yang akan dilakukan dilakukan Nayla setelah Nayla mengkonfirm bahwa itu benar yang dilakukan Randy harusnya apa yang dilakukan Randy harusnya memberi selamat maka kosa kata yang kita pilih yaitu yang congratulate untuk melengkapi dialog ini jadi I must congratulate you that saya harus memberimu selamat nah ini berdasarkan petunjuk situasi bahwa Randy telah mendapatkan sebuah prestasi yaitu berupa lukisannya itu yang terbaik di kelasnya kemudian untuk blank sentence yang kedua yaitu Randy tadi you are so super kamu sangat super untuk menguatkan pujian ini maka kita akan memilih kosa kata proud of yang artinya saya bangga jadi disini you are so super kamu sangat super saya sangat bangga padamu terus saja untuk ungkapan yang ketiga disini Randy memberi petunjuk I hope you will be a famous painter one day saya harap kamu akan menjadi seorang pelukis yang terkenal suatu hari nanti nah setelah diberi harapan atau diberi doa seperti itu maka respon yang paling sesuai adalah I hope so thanks saya juga berharap begitu terima kasih ya kemudian sekarang adalah your turn kilirian kalian disini disajikan sebuah tiga dialog sangat sederhana complete the dialogue below with the expression of congratulating others and hopes lengkapilah dialog di bawah ini menggunakan ungkapan memberi selamat satu sama lain dan ungkapan harapan atau doa situasi yang pertama atau dialog yang pertama A I heard you will join a national badminton competition that's right it's next month I have practiced it lengkapilah dialog sederhana ini yang kedua wow you sang on the stage very well B I can't believe it still that the attendant gave me the standing ovation nah lengkapilah dengan menggunakan ungkapan yang sesuai dengan situasi di nomor dua dan ketiga hurray my short story becomes the best in my class kemudian bagaimana seharusnya B menanggapi ucapan si A kalian coba di rumah boleh dituliskan di buku tulis lalu kirimkan ke guru kalian kemudian untuk latihan yang kedua buatlah sebuah tulisan berisikan ungkapan memberi selamat berdasarkan situasi yang disajikan write the expression of congratulating others and hope based on the situations below number one situationnya your elder sister has just graduated from senior high school kakak perempuanmu baru saja lulus dari SMA expression yang sesuai kira-kira congratulations on your graduation I hope you will be accepted in a good university selamat atas kelulusanmu saya harap semoga kamu akan diterima di universitas yang baik untuk situasinya kedua yang ketiga sekarang adalah gidenan kalian disini disajikan situation your classmate won in a national writing contest berilah ungkapan yang sesuai dengan situasi di nomor dua begitu juga dengan di nomor tiga situasinya your father will have an important meeting in the office berilah ucapan kepada your father atau dadimu sesuai dengan situasi yang ada selamat mencoba tetap semangat belajar di rumah sekian untuk pertemuan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba